Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, Dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4921 Edward Miao memberi perintah perlahan. Dengan ekspresi kalem di wajahnya. Baginya, Jika itu disiangki, Tidak akan terlalu merepotkan untuk membunuh seseorang. Harvey York di depannya sekarang adalah juru bicara keluarga Jin Ling Joyner dan Enam Dunia Tersembunyi. Dan dia juga menjabat sebagai kepala desa Tianmen di Barat Daya. Dia secara alami ingin menjadi terkenal. Dan Harvey York membunuh begitu banyak orang dan melukai begitu banyak orang. Menurut akal sehat, Pasti ada harga yang harus dibayar. Untuk dapat membunuh Harvey York secara wajar dan legal. Bagi Edward Miao, Itu adalah yang terbaik. Karena ini tidak hanya bisa membunuh orang, Tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk menyerang harga diri Louis Syed. Sehingga dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan wanita itu. Mengikuti perintah Edward Miao, Banyak master besar berpakaian orang Miao muncul ke segala arah. Beberapa dari mereka berdiri di dinding. Beberapa di pepohonan. Beberapa di bawah bayang-bayang gedung. Masing-masing dari orang-orang ini tampak jahat. Seolah-olah mereka bisa membunuh seseorang kapan saja. Selain itu, Ada lebih dari selusin personel keamanan bersenjatakan senjata api. Semuanya membunuh. Langsung mengelilingi Harvey York dan Yuli Syed. Dan ada banyak papan suara peti mati yang didorong terbuka di mana-mana. Jelas. Kartu truf dari klan mayat sudah siap untuk dikeluarkan. Wajah Yuli Syed berubah menjadi pembohong. Dan dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Karena dia menemukan bahwa semuanya di luar kendali. Ada pun Harvey York. Dia tidak peduli. Setelah matanya menyapu sekeliling lapangan. Dia tersenyum sedikit. Apa? Tuan Muda Miao. Bahwa begitu banyak orang untuk memberiku penjelasan. Oke. Kalau itu masalahnya. Ayak di depan semua orang. Bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Lalu patahkan tanganmu sendiri. Masalah ini sudah berakhir. Mendengar kata-kata Harvey York. Semua orang di antara hadirin tertegun sesaat. Dan kemudian mereka mau tidak mau bayangan tangan dan menjulurkan telinga mereka. Semua orang merasa ada masalah dengan mendengarkan mereka. Dan mereka salah dengar. Edward Miao bahkan lebih tertegun sesaat. Dan di detik berikutnya wajahnya menunjukkan senyum yang bukan senyum. Jelas. Menurut pendapatnya. Harvey York mengatakan kata-kata seperti itu dalam keadaan seperti itu. Entah otaknya kebanjiran. Atau ada lubang di kepalanya. York. Kamu sakit. Tuan muda Miao adalah tuan muda tertua dari klan pemburu mayat. Dan dia adalah orang di lingkaran atas yang sebenarnya. Dan kamu. Kamu hanya pembohong. Ahli fisika Feng Shui. Dan menantu dari rumah ke rumah. Kamu benar-benar ingin Tuan muda Miao ayak dan menjelaskan kepadamu. Apakah kamu memotong salah satu tanganmu sendiri? Apakah kamu sedang memikirkan kentut? Atau melamun. Paola Jean. Yang memegang lengan Edward Miao. Berjalan keluar dengan kakinya yang panjang dan memandang Harvey York dengan jijik. Demi Anda menjadi menantu keluarga Zimmer. Saya akan memohon belas kasihan atas nama Anda. Aku segera meminta maaf. Kehilangan salah satu mata. Dan kemudian meminta istrimu untuk tidur dengan Tuan muda Miao. Kalau begitu ini selesai untuk hari ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya. Hal ini tidak akan berhasil. Pada saat ini. Paola Jean memiliki sikap seorang wanita simpanan. Dan ketika dia memikirkan kata-kata seperti itu. Dia bahkan merasakan mata setuju dengan Edward Miao. Pada saat ini. Paola Jean merasa sangat keren. Sangat keren. Selain bisa menginjakan kaki di Harvey York. Dia selalu menjadi sahabat karib. Untuk pertama kalinya. Dia merasa seperti seorang budak yang diserahkan untuk menjadi tuannya. Harvey York tersenyum ringan dan berkata tanpa komitmen. Anda layak mengucapkan kata-kata ini kepada saya. Bab 4922. Mendengar kata-kata Harvey York. Edward Miao dan yang lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka. Tidak ada yang akan mengira bahwa Harvey York tidak akan memberikan wajah Paola Jean begitu banyak. Anda harus tahu bahwa Paola Jean memohon padanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Orang-orang seperti itu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beberapa master hebat dari keluarga pemburu mayat memutar leher mereka dan bersiap untuk melangkah maju. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada kelompok di luar tadi. Dan masing-masing sangat percaya diri. Merasa bahwa mereka pasti bisa menjaga Harvey York. Namun, tepat setelah orang-orang ini keluar, Paola Jean berbisik, muda. Tuan Miao, tunggu sebentar. Orang ini adalah menantu keluarga Jean di Mordu. Beri saya kesempatan lagi. Saya akan membujuk saya dengan baik. Dia. Sebenarnya, yang dimaksud Paola Jean adalah dia akan mengambil kesempatan untuk menamparkan wajah Harvey York lagi. Edward Miao mengangguk sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. Menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Paola Jean mengambil langkah maju pada saat ini. Dan berkata dengan sikap arogan. Harvey York. Saya tahu bahwa karena Mandy Zimmer akan pergi kencan buta. Anda telah menyerah pada diri sendiri sekarang. Kamu bahkan ingin menunjukkan nilaimu dengan mengalami masalah dengan Tuan Miao. Upaya sia-sia untuk menjaga Mandy Zimmer di sisimu. Tapi. Kamu harus jelas. Tidak peduli berapa paon atau tail yang kamu miliki. Tidak peduli berapa banyak keterampilan yang kamu. Miliki. Tuan Muda Miao adalah orang yang tidak bisa diprovokasi Harvey York dalam 18 dan 18 masa hidupnya. Jika Tuan Muda Miao benar-benar marah. Konsekuensinya akan serius. Kamu juga akan mendapat masalah besar. Jangan katakan keluarga penggabung Jin Ling dan enam keluarga tersembunyi. Bahkan jika mordu kita. Keluarga Jin bersedia maju. Mereka mungkin tidak bisa menahanmu. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun kamu adalah musang dan tidak memiliki niat baik untuk menyambut ayam untuk tahun baru. Tetapi demi pembukaanmu. Aku akan memberi Edward Miao kesempatan lagi. Berlututlah sekarang. Belum terlambat. Harvey York. Kamu terlalu merasa benar sendiri. Paola Jin terkejut dengan arogansi Harvey York. Jika bukan karena melihatmu membawaku sebagai sopir. Apakah menurutmu aku akan baik padamu sekarang? Bagaimana mungkin orang kelas bawah sepertimu mengerti apa yang diwakili oleh klan pemburu mayat? Ledakan. Pada saat ini. Ada langkah kaki padat yang datang dari belakang. Dan John. Sidu. Pangeran Sidu. Dan lainnya dengan wajah jelek muncul bersama cabang Jinling. Tim yang terdiri dari ratusan orang ini berjalan di belakang Harvey York pada saat yang sama. Semuanya menatap serius ke arah para pemburu mayat. Meskipun ini adalah home core cabang Jinling. Tidak ada yang tahu apa konsekuensinya dalam pertarungan yang sebenarnya. Melihat adegan ini. Paola Jin tertegun sejenak. Lalu cemberut dan berkata. Harvey York. Tidak heran kamu begitu keras kepala. Keras kepala. Dan tidak masuk akal. Ternyata kamu mengandalkan seseorang yang memiliki Jinling untuk mendukungmu. Tapi jangan lupa. Tidak peduli seberapa kuat dan kuat cabang Jinling. Ini adalah kekuatan orang luar. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda benar-benar berpikir bahwa dengan ini. Anda dapat memamerkan kekuatan Anda. Maka saya katakan. Anda salah. Kesalahan besar. Orang-orang ini. Di mata Tuan Muda Hoffman. Bahkan bukan kentut. Harvey York berkata dengan ringan. Saya benar-benar tidak perlu bergantung pada ini. Demi hubungan tiga poinmu dengan Mandy. Pergi dari sini. Ayo lagi. Aku akan menghancurkanmu bersamaku. Ketika kata-kata itu jatuh. Mata Harvey York tertuju pada Edward Miao. Dan berkata dengan dingin. Berlutut atau tidak. Jika kamu tidak berlutut. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Bab 4923. Kelinci kecil. Kamu benar-benar tidak ingin mati. Penatua Agung baru saja melihat Harvey York pada saat ini. Dan dia masih membandingkan secara membabi buta. Dia bahkan lebih marah. Bajingan. Aku memberimu wajah. Kan. Jika kamu menghina Tuan Muda Miao seperti ini lagi. Percaya atau tidak. Aku akan membunuhmu. Ada orang yang tidak takut mati. Harvey York menghela nafas dan menepuk punggungnya. Tamparan. Penatua Agung menutupi wajahnya dan terbang keluar dengan ekspresi tidak percaya. Lagi pula dia tidak percaya. Harvey York berani memperlakukannya seperti ini. Edward Miao maju selangkah. Menyipitkan matanya dan berkata. York. Kamu bisa. Jadilah sombong di depan Edward Miao ku. Kamu tidak tahu cara menulis karakter mati. Anda. Tamparan. Harvey York terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan Edward Miao. dan menamparnya ke tanah dengan tamparan. Apakah Anda harus menunggu saya untuk mengambil tindakan secara langsung sebelum Anda siap untuk mengembalikan akun saya? Terkejut. Pikiran semua orang bergemuruh. Menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Tamparan Harvey York tadi terlihat sederhana dan santai. Dan tampak santai dan bebas. Tapi masalahnya. Orang yang dia kibaskan adalah Edward Miao. Tidak ada yang mengira Harvey York akan melakukannya ketika dia mengatakan dia akan melakukannya. Bahkan Edward Miao tidak akan melepaskannya. Anda harus tahu bahwa Edward Miao adalah putra tertua dari keluarga Miao dan keluarga pemburu mayat di Hunan Barat. Dia ditakdirkan untuk mewarisi klan mayat di masa depan. Dia tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, energi yang besar, dan koneksi yang kuat. Tetapi identitas dan statusnya berada di luar imajinasi orang biasa. Hari-hari ini, ketika dia datang ke Jinling, dapat dikatakan bahwa bintang-bintang memegang bulan. Dan dia terus-menerus dicari oleh para pejabat dari semua pihak. Bahkan Araceli Hoffman, tuan muda tertua dari keluarga Hoffman, memujinya. Dan orang seperti itu benar-benar ditampar oleh Harvey York di depan umum. Ini benar-benar sulit diterima. Tuan muda, ada apa denganmu? Edward Sekelompok besar orang bergegas mendekat dan buru-buru membantu Edward Miao berdiri. Saat ini, Edward Miao memiliki sidik jari di wajahnya yang pucat. Dan ada bintang emas di depannya. Bisa dibayangkan bahwa tamparan Harvey York barusan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dan tamparan itu membuatnya hampir menangis. Pergi, bunuh mereka untukku. Pada saat ini, seorang pemuda dari keluarga pemburu mayat berjalan keluar dan berbicara dengan tajam. Dalam sekejap, lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas keluar dengan senjata api. Dan puluhan ahli dari pemburu mayat bergegas keluar untuk membunuh Harvey York. Ledakan, pangeran sidu di belakang adalah orang pertama yang mengambilnya. Mengeluarkan senjata api dan menarik pelatuknya ke langit. Aku melihat siapa yang berani. Siapapun yang berani bergaul dengan Tuan Muda York tidak akan bisa bergaul dengan kita di Jinling. Aku tidak bisa bergaul dengan keluarga sidu kita yang tersembunyi. Pada saat yang sama, Master Helm Jinling lainnya juga mengeluarkan senjata api, busur dan busur, dan pedang. Bahkan John Sidu sendiri mengeluarkan dua senjata api, seperti seorang musketir. Adegan ini membuat para Master dan personel keamanan pemburu mayat bergerak sedikit. Jelas mereka tidak bisa membayangkan bahwa cabang Jinling akan benar-benar melindungi Harvey York sedemikian rupa. Dan Paola Jin benar-benar marah ketika melihat adegan ini. Meskipun dia memiliki niat untuk menginjak kaki Harvey York beberapa kali dan memukul wajah Harvey York. Tapi bagaimana mungkin Harvey York tidak menerima amalnya? Juga lakukan hal seperti itu. Harvey York. Kamu lancang. Kamu terlalu lancang. Kamu tidak tahu apa yang salah. Kamu tidak tahu langit tinggi. Kamu tahu apa konsekuensinya. Apa yang akan terjadi. Jelas. Paola Jin masih percaya bahwa Harvey York tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk menantang Edward Miao. Bab 4924. Kerbau. Nama keluarga adalah York. Kamu benar-benar sapi yang tak terduga. Jelas. Edward Miao juga seorang karakter. Begitu dia pulih. Kemarahan di wajahnya menghilang. Digantikan oleh niat membunuh yang muncul. Sepanjang hidup saya. Saya telah melihat banyak pria di Siangki. Banyak anak muda di Walsing. Dan banyak yang disebut bangsawan di luar negeri. Tapi harus kuakui. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong sepertimu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Menurut pendapat saya. Anda tidak hanya kehilangan kesempatan yang akhirnya diberikan Paola Jin. Tetapi juga membuat saya Edward Miao marah. Kau tahu. Aku. Edward Miao. Marah. Dan konsekuensinya sangat serius. Setelah mengatakan itu. Edward Miao mengeluarkan cerutu dan menyalakannya. Mengepulkan asap. Hari ini. Kamu pasti akan membayar untuk ini. Dan pada titik ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyesal. Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berkata. Karena Tuan Muda Miao sangat arogan. Sebaiknya tunjukkan semua kemampuanmu. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Biarkan aku melihat apakah kartu trufmu bisa membuatku takut. Aku bisa memberitahumu satu hal. Aku tidak tahu berapa banyak sampah yang akan aku injak sampai mati dalam setahun. Jika kamu tidak ingin mengambil inisiatif untuk memberiku penjelasan. Maka aku tidak keberatan sama sekali. Biarkan hantu dan ular di belakangmu berlutut bersamamu. Untuk Harvey York. Hari ini. Apapun yang terjadi. Edward Miao harus membayar harga untuk urusan Mandy Zimmer dan memberikan penjelasan yang memuaskan. Kalau tidak. Bagaimana mungkin Lilian Yates dan yang lainnya memiliki nada yang halus. Bagaimana Harvey York akan menghadapi Mandy Zimmer di masa depan. Mendengar kata-kata Harvey York. Edward Miao malah tertawa. Menarik. Sangat menarik. Dia tidak hanya sombong. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menulis kata. Mati. Ketika dia akan mati. Satu jalan menuju kegelapan. Tetapi sangat arogan tanpa menyadarinya. Aku benar-benar penasaran. Bagaimana orang sepertimu melakukannya tanpa terbunuh begitu lama. Hanya karena kamu beruntung. Jika itu masalahnya. Maka aku minta maaf. Aku khawatir. Keberuntunganmu akan berakhir di sini. Kesombongan Harvey York dan tanpa komitmen membuat hati Edward Miao berkobar. Selain kejadian Louis Syed. Apakah Harvey York benar-benar berani mendatanginya dan meminta penjelasan. Dari sudut pandang Edward Miao. Bagaimana mungkin orang berlevel rendah seperti Harvey York memiliki kualifikasi untuk melakukan hal seperti itu dan mengatakan hal seperti itu. Dan Paula Jean juga mencibir. Meremehkan perilaku Harvey York. Dibandingkan dengan latar belakang keluarga. Satu adalah keluarga kaya di Siangki. Dan yang lainnya adalah akar rumput. Dibandingkan dengan identitas. Satu adalah keluarga kaya. Dan yang lainnya adalah menantu. Dibandingkan dengan energi. Yang satu memiliki tangan dan mata ke langit. Dan yang lainnya adalah boneka. Dalam kognisi Paula Jean. Harvey York tidak bisa menjadi lawan Edward Miao tidak peduli dari sudut pandang mana. Lakukan hal yang benar dengan Edward Miao dan keributan dengan Edward Miao. Tidak lebih dari Harvey York yang menghela nafas lega. Dan dia masih berpikir dia memiliki kekuatan. Tapi dia juga tidak memikirkannya. Masyarakat saat ini bukanlah masyarakat di mana kekuatan memutuskan segalanya. Tidak peduli seberapa kuat Anda. Bisakah Anda lebih kuat dari meriam pesawat? Tidak peduli seberapa kuat Anda. Dapatkah Anda melampaui mesin negara? Saya tidak tahu bagaimana keluar dari jalan sementara ada langkah. Tapi ini adalah tamparan di wajah. Kepura-puran yang tidak rasional. Dari sudut pandang Paula Jean, Harvey York adalah tindakan tak bernyawa. Yang bisa saya katakan adalah, tidak heran dia ingin menjadi menantu. Pria ini benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Bab 4925. Zaman telah berubah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di tahun ini, akar rumput akan berani menantang bos. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari halaman. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa. Dia baru berusia awal 30-an. Dan wajahnya tidak mencolok. Tetapi dia memiliki aura menakutkan yang tak terkatakan di tubuhnya. Ketika orang-orang yang mengejar mayat itu melihat orang ini. Mereka semua bersemangat. Aldemar Miao. Orang tuamu ada di sini. Cepat. Bunuh Bajingan ini. Dia benar-benar berani bergaul dengan klan mayat kita. Yumiao mengabadikan jenius seni bela diri sekali dalam seribu tahun sepertimu. Dan semua orang berengsek. Jelas. Yang satu ini adalah pemuda yang kemungkinan besar akan menjadi generasi God of War di antara klan pemburu mayat. Kekuatannya lebih kuat dan menakutkan daripada tetua kedua. Dan dia juga penjaga terkuat Edward Miao ketika dia keluar. Dengan adanya Aldemar Miao ini. Edward Miao yakin bahwa meskipun itu adalah kota terlarang. Dia akan berani berjalan-jalan. Harvey York. Kan. Saya sudah membaca profil Anda. Anda memiliki beberapa kemampuan. Tetapi di mata saya. Itu masih belum cukup. Saya tidak peduli apa yang benar atau salah. Yang saya tahu adalah bahwa Anda menyinggung Tuan Muda Miao hari ini. Tuan Muda Miao dalam suasana hati yang buruk dan sangat tidak bahagia. Jadi saya harus berurusan dengan Anda. Aldemar Miao tampak acu tak acu dan memandang Harvey York dengan jijik. Kalian semua berlutut. Mematahkan salah satu tanganmu sendiri. Berlutut di sini selama tiga hari tiga malam. Dan masalah ini selesai. Kalau tidak. Hehehe. Dengan cibiran dari Aldemar Miao. Sebuah momentum yang tak terkatakan menyebar dari tubuhnya. Aura semacam ini datang dari langit. Dan itu menakutkan. Mengejutkan. Dan membuat semua orang merasa bahwa mereka sedikit lebih pendek di depannya. Harvey York tampak acu tak acu. Dewa perang setengah langkah. Bagaimana dia bisa melihatnya di matanya. Bahkan. Pihak lain adalah generasi God of War. Dan menurutnya. Itu juga merupakan tamparan di wajah. Pada saat ini. Pangeran Sidu melangkah maju dan berkata dengan dingin. Mari Tuan Muda York berlutut. Apakah kamu kehilangan akal? Berpakaian sedikit lebih primitif dan berpura-pura menjadi master di depan kita. Ingin mati. Gulungan. Aldemar Miao membuka mulutnya dengan dingin. Dan saat berikutnya dia menamparkan backhandnya. Kecepatannya sangat cepat. Hampir sepersepuluh dari Harvey York. Bagaimana mungkin bereaksi dengan keahlian Pangeran Sidu? Dalam sekejap. Pangeran Sidu terbang keluar dan jatuh ke tanah. Wow. Dia menyemburkan seteguk darah. Wajahnya sangat jelek. Pada saat ini. Rasa malu Pangeran Sidu berubah menjadi kemarahan. Dia jelas dipersenjatai dengan senjata api dan diserang oleh pihak lain. Ini benar-benar tak tertahankan dan tak tertahankan. Hehe. Itu benar-benar sekelompok sampah. Ayo pamerkan kekuatanmu lagi. Dan kamu masih bukan macan kertas saat bertemu Aldemar Miao. Aldemar Miao adalah orang pertama dalam seni bela diri klan mayatku. Bagaimana bisa kalian idiot menjadi lawan? Sekelompok besar orang mulai bersorak keras. Tampaknya terkejut dengan kekuatan Aldemar Miao. Paola Jean juga memandang Harvey York dengan wajah bangga. Merasa bahwa kali ini. Menantu dari pintu ke pintu akhirnya bisa. Membiarkan menantu dari pintu ke pintu tahu bagaimana menulis kata-kata surga dan bumi. Pangeran Sidu menggertakkan giginya dan berkata. Bajingan, aku akan membunuhmu. Sambil berbicara. Dia langsung naik. Membuka asuransi senjata api. Dan menginstruksikan Miao untuk beribadah. Saya tidak percaya Anda lebih cepat dari senjata api. Aldemar Miao sedikit cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Dengan ekspresi jijik yang jelas di wajahnya. Harvey York melambaikan tangannya untuk menghentikan gerakan pangeran Sidu. Karena dia tahu betul bahwa senjata api tidak berguna untuk master seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.